selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Lestari Jumpa lagi dengan Blitar Channel 99 Kali ini akan menguas sebuah situs bersejarah di Lembah Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya berkembang dengan baik dengan cara Ketik tombol subscribe, like, dan komennya Langsung saja kita ulas ceritanya Lihat pariwisata di Jawa Timur semakin menarik Para investor untuk membuat Fasilitas bagi para wisatawan untuk Memanjakan mata salah satu obyek wisata yang sangat populer Di kalangan Sobat-sobat sekalian tentunya adalah Gunung Bromo wisata alam Yang menyuguhkan keindahan Lautan pasir dan kawah Bromo ini dapat diakses melalui tiga wilayah Kabupaten yakni Kabupaten Pasuruan Kabupaten Propolinggo Dan Kabupaten Malang Pintu akses via Kabupaten Malang Identik dengan Kejamatan Tumpang Kejamatan di sisi Timur Kabupaten Malang ini merupakan kerbang Masuk ke kawasan Wanawisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS Ribuan wisatawan Dan Traveler yang datang setiap harinya menarik investor Untuk mendirikan sebuah resort Yang bernama Lembah Tumpang Lembah Tumpang merupakan sebuah resort yang sedang dalam proses Pembangunan resort ini menyajikan suasana ala istana kerajaan zaman dahulu Letaknya yang tersembunyi di balik rindangan pepohonan membuat Tidak banyak wisatawan yang mengetahuinya Letaknya yang berada dekat dengan poros jalan Alternatif menuju Tumpang membuat aksesnya tidak terlalu jauh dan mudah dijangkau Lembah Tumpang dapat dicapai dengan Menaiki kendaraan pribadi melalui rut jalan Cemoro Kandang menuju Tumpang tepatnya via Jalan Raya Pokor Resort Mbois yang luasnya sekitar 20 hektare ini Mulai dibangun pada tahun 2014 Dan baru selesai sekitar 30% menurut data Hingga tahun 2016 Hingga kini resort yang berada di desa selamat Kejamatan Tumpang tersebut terus Dibangun hingga target akhir rampung semuanya pada tahun 2018 Jika target terselesaikan sesuai rencana Maka di Kejamatan Tumpang Kabupaten Malang Akan ada sebuah kerajaan tersembunyi disini Sobat dapat menikmati Jernihnya air sumber Di kolam Renang yang begitu asri Dengan Membayar biaya Masuk termahal Hanya 40.000 rupiah per orang Pada saat Weekend Selain itu Ada juga Fasilitas Houtpun Dan Camping ground Yang disiapkan Jika Sobat endak Mengadakan acara Gerharing Atau Pertemuan dan acara Lainnya Resort yang berada di Tengah-tengah Pedesaan ini sudah menerima wisatawan untuk menginap disana saat ini Harga terendah resort adalah sebesar 350.000 rupiah Per malam dan resort rumah kayu seharga 1 juta rupiah Permalam jika Rekan Wais menginap disini Akan dibawa kembali ke Nuansa pedesaan Zaman kerajaan Hindu Jawa Pastinya banyak Ornamen Bangunan Dan Asik struktur Yang sangat Kental Dengan Arca Kerajaan Arca Dan Relilev Dewa Dewi Berjajar Mulai Pintu masuk Hingga sudut Resort Bangunan besar Di tengah-tengah Resort Yang Identik Dengan sebuah Candi Bangunan ini Menurut Rencana Akan dijadikan Ruang serbaguna Dan Mesium Pertanian Pengerjaan Relilev Dan Pemahatan Arca Sebagian Besar Dikerjakan Di lokasi Ini Dan Sebagian Ditatangkan Dari luar Malang Informasi Yang Didapat Oleh Malang Boys Pengerjaan Relilev Dan Patung Di lokasi Resort Ini Hanya Memakan Waktu Kurang Dari Satu Bulan Lamanya Dengan Adanya Resort Lembah Tumpang Ini Kami Berupaya Menambah Kesejahteraan Warga Sekitar Ujar Warga Setempat Selaku Perwakilan Manajemen Lembah Tumpang Saat Di Wawancarai Malang Boys Di Ruang Kerjanya Lebih Lanjut Wanita Kelahiran Belitar Ini Menambahkan Bahwa Resort Ini Dibangun Untuk Menjaring Para Wisatawan Yang Akan Berkunjung Ke Gunung Bromo Melalui Tumpang Apreje Foto Apreje Ar Tumpang Oke Saudara Itulah Penjelasan Tentang Lembah Tumpang Yang Berada Di Malang Selamat Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Salam Rahayu Sakung Tumati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Tumpang Tumpang Bermanfaatuh Bermanfaatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton